Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai basis Nah selanjutnya bagaimana untuk mengecek suatu himpunan itu merupakan suatu basis atau tidak kan? Nah tentunya itu adalah pertanyaan alami yang pertama kali muncul Nah ini ada satu teorema yang bisa untuk mengecek dengan cepat ya Kapan suatu himpunan itu bukan merupakan basis Jadi kapan dia mungkin tidak bergantung linear dan kapan yang ini ya Tidak bebas linear kapan tidak membangun kan? Jadi ada satu kriteria yang enak untuk dipahami disini Nah misalkan kita punya V ini adalah ruang vektor atas lapangan R Dan kita punya B ini ya isinya ada N vektor ya disini Dan dia merupakan basis untuk V Nah andekan kita mempunyai suatu sub himpunan di V Yang isinya dia melebihi N vektor Jadi lebih dari N ya Nah jelas kita bisa tarik kesimpulan bahwa dia bukan basis kenapa? Karena A nya ini tidak bebas linear Sebaliknya kalau misalkan kita punya sub himpunan A ini Isinya kurang dari N vektor Nah dia bukan basis juga Kenapa? Karena A ini tidak membangun V Bagaimana dengan buktinya? Nah buktinya adalah untuk yang pertama dulu ya Jadi kita ambil sebarang ini Jadi sub himpunan disini Nah disini ada M elemen ya Atau M unsur Di ini kan Kita asumsikan pertama kalau banyaknya elemennya disini lebih dari N Jadi ini kasus yang A dulu Nah kita punya Apa? Jadi yang mau ditargetkan kan mau ditunjukkan bahwa A nya bergantung linear Nah kita bandingkan dengan ya basisnya ini dulu kan Jadi karena B nya ini adalah basis Otomatis apa? Setiap elemen yang ada di W Karena kan ya kalau di anggota W Dia juga pasti anggota V kan Jadi setiap anggota W ini dapat Direpresentasikan sebagai kombinasi linear unsur-unsur yang ada di W Di ini ya di V ya Di B ya Jadi kita punya misalkan W1 itu sama dengan A11V1 Ditambah A21V2 dan seterusnya sampai AN1VN kan Secara umum kita tuliskan seperti ini supaya lebih mudah Misalkan WI ini direpresentasikan sebagai A1I V1 ditambah A2I V2 dan seterusnya sampai AIVN ya Nah untuk menunjukkan dia bergantung linear Berarti kan kita perlu menunjukkan apa? Ya kita buat kombinasi linear dari vektor 0 Tunjukkan ada solusi non trivial untuk ini ya Jadi salah satu dari KI ini ada yang tidak 0 Nah cara menunjukkan bagaimana ya sudah kan Kita punya ini tadi Terus apa Jadi WI nya kita ganti kan masing-masingnya kan Jadi saya punya disini K1 kali Ya ini ya ini I nya diganti 1 kan Ditambah K2 kali ini I nya diganti 2 dan seterusnya kan Jadi saya punya suatu SPL homogen ya disini ya Kan karena disebelah kanannya kan vektor 0 kan Jadi saya punya ini Saya punya SPL homogen ini ya Homogen Nah perhatikan bahwa Dari SPL ini kita punya nilai dari M itu lebih dari N Artinya apa? Jadi M nya disini bisa dilihat M nya disini kan ada ini ya Sebanyak M ya ke kanannya Terus ke bawahnya itu kan sebanyak N kan Jadi ke kanannya itu ada M Ke bawahnya itu ada N Artinya kita punya banyaknya variable itu lebih dari Banyaknya persamaan Ya maknanya apa? Kalau kita punya SPL seperti itu Pasti bisa ditemukan solusi non-trivialnya Berarti ada salah satu KI yang ada disini Nanti Jadi kita punya salah satunya itu ada yang tidak 0 Jadi artinya apa? W nya ini tidak bebas linear Kenapa? Karena ya ini tadi Kita bisa menemukan salah satu ada yang ya tidak 0 lah Jadi dia punya solusi non-trivial Jadi itu untuk membuktikan yang poin A Dan bagaimana untuk yang poin B ini lebih tricky ya Dipandingkan dengan yang ini ya Jadi dibandingkan yang sebelumnya Nah ini Yang B Kalau misalkan banyaknya ini Jadi W ini kurang dari N W itu sekali lagi ya Banyaknya vektor yang ada di W W kecil ini Nah akan ditunjukkan W ini tidak membangun V Tetapi kalau langsung itu agak rumit Jadi kita Tunjukkan Menggunakan kontradiksi ya disini ya Jadi Diasumsikan W nya ini membangun V Andaikan dia membangun V Ya nanti akan terjadi Kontradiksi Karena B nya ini kan basis Basis itu kan ya Pasti dia bebas linear ya Jadi kalau misalkan W nya membangun V Pasti nanti B nya jadi Tidak bebas linear nantinya kan Nah bagaimana cara menunjukkannya Untuk ID nya kurang lebih sama ya Jadi Kita andekan W nya itu membangun V Kalau W membangun V Artinya apa? Setiap elemen Atau setiap vektor Yang ada di V Itu Ya dapat dinyatakan dalam Kombinasi linear Dari Vektor-vektor yang ada di W besar ini kan Jadi kita punya V nya dapat kita nyatakan Seperti ini Supaya lebih mudah Dan Ya Supaya ini ya tadi Arahnya kan Ketika bebas linearannya B kan Jadi kita buat Kombinasi linear Dari vektor-vektor yang di B ini Disama dengan kan 0 kan Jadi Kita buat seperti ini Dan ya tinggal kita ganti saja kan Jadi V1 nya diganti V2 nya diganti Sampai seterusnya Berarti kita peroleh SPL homogen Yang di bawah ini Nah Sekali lagi Karena Kita punya kan tadi M Kurang dari N Artinya apa? N nya lebih dari M Berarti kan banyaknya Variable Lebih dari Banyaknya Persamaan Artinya dia punya Ya solusi Non-trivial Kalau punya solusi Non-trivial Artinya apa? Ya B nya ini Tidak bebas Linear Jadi terdapat Kontradiksi Otomatis ya Pengandian kita Salah Jadi B nya ini Tidak mungkin Membangun V Jadi itu untuk Arah buktinya Ya sebetulnya Dua ini Kurang lebih sama ya Untuk membuat SPL homogen Tadi ya Tetapi ada beberapa Poin disitu Yang perlu Diperhatikan Nah jadi itu tadi Satu Kriteria ya Jadi kalau kita Sudah punya Basis dari Suatu ruang Vector Dan ini Konteksnya ini ya Untuk Ruang Vector nya masih Ini yang berhingga ya Otomatis ya Jadi kalau kita Punya dimensi Hingga Ruang Vector nya Nah kalau kita tahu Dimensinya itu N Kalau kita punya Suatu Himpunan Yang Banyak Elemennya Atau banyak Vector nya disitu Nanti kurang dari N Ya dia pasti Bukan basis Kalau lebih dari N Ya pasti juga Bukan Basis Jadi ini Bisa untuk menjawab Ya dimensi dari R N Ruang Vector R N Atas R ya Itu selalu Dimensinya adalah N ya Kenapa ya Karena kita bisa Mencari Basis standarnya Jadi itu Paling sederhana Oke jadi Sekian saja Untuk video kali ini Semoga dapat Dipahami dengan baik Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton